Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nukraha Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar Internet Starlink Yaitu perusahaan provider dari Amerika yang menggunakan basis Internet satelit Dan apakah satelit yang digunakan atau teknologi yang digunakan itu apakah ramah lingkungan atau tidak Mari kita bahas pada kesempatan kali ini Jadi di websitenya itu sendiri Karena jumlah satelit yang diluncurkan sangat banyak sekali Dan terbangnya itu sangat rendah sekali Jadi apabila satelit itu sudah purna atau tidak dipakai lagi Akan jatuh ke bumi dan akan terbakar langsung Sekitar 1-5 tahunan Dan untuk video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya Yang apakah internet satelit Starlink ini sudah hadir di Indonesia atau belum Dan sudah ditonton sekitar 1,2 ribu Bisa kalian tonton ya di channel saya Untuk starlinknya sendiri Berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan melindungi manusia Jadi lebih ramah lingkungan itu penting sekali Satelitnya terbang di bawah 600 km di atas permukaan bumi Jadi sangat rendah sekali hitungannya Apabila ini tentu saja akan mengurangi tingkat hilangnya satelit dan membuat sampah di luar angkasa sana Satelitnya ini berjenis mikrosatelit yaitu kecil namun banyak Kelebihan low altitude ini Ping yang keluar Mestinya di bawah 500 ya Untuk yang biasa kan Satelit biasa sekitar 500 pingnya Jadi ada jedanya sangat besar sekali Kalau yang satelit ini nanti mungkin bisa lebih rendah lagi Dan latensinya itu jarak antara perangkat ke satelitnya Itu akan rendah tentunya Ini sangat bagus sekali untuk mendukung perkembangan teknologi saat ini Yang sangat bergantung sekali terhadap internet ya Dan starlink ini sendiri Akan berbagi informasi seputar orbit dari satelit itu sendiri Untuk menghindari bertabrakannya antar satelit Karena jumlah dari starlink ini sendiri Satelitnya sekitar 2000 yang sudah diluncurkan Dan mereka sendiri pun dapat merakit sekitar 45 satelit per minggu Dan meluncurkannya sekitar 240 satelit setiap bulannya Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya 2000 satelit di luar angkasa sana Lebih tepatnya mikro satelit Seperti ini gambarannya untuk permukaan Gambaran satelit yang berada di luar permukaan bumi Terutama di wilayah Indonesia Seperti ini gambarannya Ini gambaran yang kemarin viral di berita Ada gambaran kereta lewat di angkasa Yang diklaim merupakan satelit dari starlink Ini bisa kita lihat Di launch sekitar 19 Januari 2022 Ini baru saja Dalam tahun ini Jadi satu garis ini Yang sejajar orbitnya Segaris Dan ini bisa kita lihat Untuk satelit yang berada di wilayah Indonesia Di luar permukaan bumi Ini belum ada yang beroperasi ya Sedang mengorbit semua Yang sudah beroperasi itu gambarannya seperti ini Jadi ada geostasioner Yaitu pemancar yang ada di bumi Mengirimkan sinyal ke satelit terdekat Lalu dipancarkan lagi ke penerima satelit Di sekitar sini Seperti itu gambarannya Jadi apabila sudah tercover oleh starlink Harus ada geostasioner Yang banyak seperti ini Lalu dari geostasioner ini Mungkin ya ditarik kabel Ke Amerika Jadi nanti Karena menggunakan kabel Latensinya bisa rendah Pinknya bisa rendah Jadi ini jarak rendah saja Menggunakan satelitnya Dipantulkan lalu turun lagi Jadi bedanya dengan Satelit yang lain itu Mungkin pemancarnya itu dari Amerika Lalu dipancarkan ke satelit Pancarkan lagi kan jaraknya sangat jauh Sehingga jedanya begitu banyak Mungkin itu sih Perkiraan saya tentang perbedaan starlink Dengan provider lain Bisa kita lihat Jumlah dari 2000 mikro satelit Segini banyaknya Dan apabila sudah purna Langsung saja Turun ke bumi Dan terbakar Jadi kita perlu tunggu Satelit ini Kapan akan beroperasi Di Indonesia Kalian juga dapat melihat Di website Satellit Map.space Ini bukan website yang bekerja sama dengan Space Egg atau starlink Namun kita bisa lihat Bagaimana gambaran satelit mengudara Di luar permukaan bumi Tentunya di wilayah Indonesia Seperti ini Dan itu saja yang saya sampaikan Seputar Satelit starlink ini Apakah ramah lingkungan atau tidak Tentu saja ramah lingkungan Karena tadi Langsung terbakar Tidak menyisakan sampah Di luar angkasa sana Dan itu saja Semoga bermanfaat Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!